Kita ke informasi lain, sodara, polisi menangkap seorang DPO pelaku kejahatan pencurian di Bengkulu. Aksi penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku berupaya melarikan diri. Aksi kejar-kejaran polisi dengan pelaku yang mengendarai truk terjadi hingga 20 km. Tiga mobil polisi dari posek penarik raya Mukomuko, Bengkulu terjadi di daerah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pelarian pelaku terhenti setelah roda bantruk patah. Pelaku merupakan pekerja di Koperasi Unit Desa Bumi Mulia, Kejembatan Penarik, Bengkulu. Pelaku dilaporkan nekat membawa kabur dump truck setelah uang penjualan buah kelapa sawit yang membuat Koperasi Desa mengalami kerugian hingga Rp190 juta. Pelaku ditangkap beserta barang bukti untuk proses penyidikan. PO kasus penggelapan, satu unit dump truck, dan sejumlah uang sebesar Rp10 juta milik pelapor. Setelah kami lakukan pencarian, kami dapatkan tersangka AS berada di wilayah Kabupaten Mainailing, Natal, Provinsi Sumatera Utara. Lalu petugas kami melakukan upaya penangkapan di wilayah tersebut. Pada saat proses penangkapan, tersangka AS melakukan upaya melarikan diri dari kejaran petugas. Dan setelah sejauh 20 km, berhasil diamankan setelah petugas kami di lapongan memberikan tembakan peringatan.